Halo Bu Emi, nama saya Muhammad Atan Kasogi dari kelas 11 Mipa 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan semesta alam Allah SWT Senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan Atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua Salat serta salam kita sanjungkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan ceramah mengenai berdoa Berdoa kepada Allah SWT adalah perbuatan mulia yang wajib dan penting untuk dikerjakan oleh seluruh umat muslim Berdoa tidak hanya sekedar menyampaikan keinginan dan harapan kita sebagai hamba kepadanya Tetapi juga merupakan perbuatan ibadah yang berpahala Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya Berdasarkan firman Allah SWT sebagaimana tersebut, jelas sekali disampaikan bahwasannya kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya Ketika sedang berdoa, hendaknya kita lakukan dengan menendahkan diri di hadapannya Dan menggunakan suara yang lirih atau lembut Berdoa juga perlu dilakukan dengan rasa takut kalau tidak diterima Sehingga dilakukan dengan sungguh-sungguh dan harapan yang besar akan dikabulkan oleh Allah SWT Dan agar doa kita dikabulkan, hendaknya kita berusaha memenuhi segala perintahnya Dan selalu berada dalam keimanan dan kebenaran Berdoa memang perlu dan wajib untuk kita kerjakan Tujuannya yaitu agar segala keinginan dan harapan kita dikabulkan Dan agar segalanya terasa lebih mudah Karena senantiasa kita selalu berada dalam pertolongannya Sekian cerama dari saya mengenai berdoa ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Agar kita bisa selalu beribadah, menuntut ilmu dan pastinya berdoa kepadanya Amin amin ya Allah Kebenaran datangnya dari Allah Sementara kesalahan datangnya dari diri saya sendiri Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh